Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru Siska Kita akan sama-sama belajar tema 2 Selalu berhemat energi Subtema 1 Sumber energi Nah seperti biasa Sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa anak-anak untuk berdoa dulu Setelah berdoa, siapkan alat tulisnya Nah sekarang kita simak bersama-sama ya Di pembelajaran sebelumnya Anak-anak sudah belajar tentang Apa itu gagasan pokok Dan apa itu gagasan penjelas Apakah anak-anak masih ingat? Nah betul ya Gagasan pokok merupakan inti Atau ide utama dari sebuah paragraf Yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh Nah sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama Nah sampai sini ingat anak-anak hebat? Nah agar anak-anak lebih jelas Kita simak contoh berikut ini ya Hemat energi Hemat energi merupakan perilaku menggunakan energi secukupnya Artinya Menggunakan energi secukupnya saat diperlukan Dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak dibutuhkan Contoh perilaku hemat energi adalah Mencabut kabel pada peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan Dengan berhemat energi Berarti kita sudah menjaga lingkungan Kemudian paragraf kedua Listrik dihasilkan oleh alat yang disebut generator Generator dioperasikan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara Bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan Yang sudah mati jutaan tahun yang lalu Jika bahan bakar fosil diambil secara terus menerus Jumlahnya akan menipis Sikap hemat energi dapat mencegah kekurangan energi di masa yang akan datang Nah dari teks tadi kita bisa melihat Gagasan pokok pada paragraf pertama terletak di kalimat pertama Yaitu hemat energi merupakan perilaku menggunakan energi secukupnya Sedangkan untuk gagasan penjelas paragraf pertama Ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat Gagasan pokok pada paragraf kedua Ada di kalimat pertama Yaitu listrik dihasilkan oleh alat yang disebut generator Sedangkan untuk gagasan penjelas paragraf kedua Ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima Nah sampai sini paham anak-anak hebat? Berhemat energi juga merupakan salah satu kewajiban kita Dalam kehidupan sehari-hari Nah apakah anak-anak tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang Sejak ia dilahirkan atau sebelum dilahirkan Contohnya, hak seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang Sesuai dengan aturan yang berlaku Contohnya, kewajiban seorang anak adalah menghormati orang tua Lalu apa saja ya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Nah kita ulas bersama-sama ya Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari Pasti kita membutuhkan air bersih Hak kita terhadap ketersediaan air Yaitu mendapatkan air bersih Untuk kehidupan sehari-hari Misalnya, untuk mandi, untuk minum, dan untuk memasak Sedangkan kewajiban kita terhadap ketersediaan air Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihannya Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan Kemudian, kita juga harus berhemat dalam menggunakan air Selain ketersediaan air Dalam kehidupan sehari-hari Pasti kita juga membutuhkan energi listrik Lalu apa saja ya hak yang bisa kita dapatkan dari energi listrik? Ya, pintar sekali anak-anak Kita bisa mendapatkan penerangan dari lampu Kemudian, kita juga bisa menggunakan peralatan rumah tangga Yang membutuhkan listrik Lalu apa saja ya kewajiban kita terhadap energi listrik? Ya, hebat sekali anak-anak Yang pertama, kita harus menghemat penggunaannya Misalnya, mematikan televisi jika tidak ditonton Kemudian yang kedua, kita juga harus memakai energi alternatif Misalnya, memanfaatkan energi matahari Atau bisa juga memanfaatkan angin Nah, sampai sini paham anak-anak hebat? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai Anak-anak hebat Semoga apa yang Bu Siska sampaikan Dapat bermanfaat untuk anak-anak hebat Sekian pembelajaran hari ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa